Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1066 Festival Seni Thomas Kinn mengirimkan sebuah pesan WeChat kepada Fiona Liu, dengan cepat, masuk sebuah pesan. Itu adalah pesan dari Ketua Girl Group SF, Honey. Setelah menambah Thomas Kinn, Honey sangat bersemangat dan mengirimkan pesan dengan sopan. Halo, Dr. Kinn, terima kasih atas pengobatannya, sekarang sudah sehat, sekali ya Gi terima kasih. Honey ini jauh lebih sopan dari sebelumnya. Setelah melihat keterampilan medis Thomas Kinn, dia diyakinkan oleh Thomas Kinn, menghormati keterampilan medis dan karakter Thomas Kinn. Thomas Kinn langsung ke intinya. Baguslah kalau tubuhmu sehat, aku ingin meminta bantuanmu. L setelah mengatakan singkat tentang aman kanak-kanak, Honey menyetujui dengan cepat. Dr. Kinn jangan khawatir, masalah kecil ini, serahkan saja padaku. Keesokan paginya, sekolah mengatur panggung, podium, dan tempat duduk. Tentu saja, festival seni di skala sekolah 9 tahun tidak terlalu besar. Selain iubahkan di aman kanak-kanak, aktor uama pertunjukan semuanya adalah SD dan SMR. Anak-anak di aman kanak-kanak hanya berpartisipasi dan bersenang-senang saja. Kali ini, para siswa duduk di tempat duduk masing-masing, sangat bersemangat. Semuanya berwajah menantikan, menunggu pembukaan festival. Tetapi para guru, kepala sekolah, dan pemimpin sekolah lainnya sangat gelisah. Mereka sangat khawatir Thomas. Kinn memiliki konflik dengan Helen Wang hari ini. Dua orang itu adalah orang tua siswa. Sebenarnya mereka tidak terlalu enak hati ikut campur tangan dalam masalah ini, tetapi mereka pasti berpihak terhadap Thomas Kinn. Lagipula, Thomas Kinn baru merupakan sponsor terbesar. Helen Wang juga mensponsori sedikit uang, tetapi itu tidak sebanding dengan Tuan Kinn. Thomas Kinn telah mensponsori IOO juta penuh. Sekarang kepala sekolah dan para guru melihat sekeliling, melihat sebuah Mercedes diparkir di depan pintu, dan beberapa orang di kejauhan mengambil foto, kepala sekolah tiba-tiba menjadi cemas. Di dalam mobil itu, seharusnya adalah Helen Wang, kan? Iya, menurut tebakanku, mungkin Helen sedang mencari artis untuk menegaskan kedatangannya. Semua orang seketika kehabisan kata-kata. Tidak diduga hanya festival seni sekolah, malah merekrut artis datang. Dengan status Helen Wang, semua orang tidak ragu sedikitpun, dia memang memiliki kemampuan ini. Yang tampil semuanya adalah murid-murid. Jangankan artis, bahkan selebriti di internet saja jauh lebih hebat daripada siswa ini. Ini benar-benar penindasan dari tim nasional. Kepala sekolah memberikan kode kepada seorang guru, kamu pergi mencari tahu dan lihat apa yang terjadi. Bak, seorang guru wanita berdiri dan berpura-pura tidak sengaja berjalan ke depan mobil, kebetulan saat ini, pintu mobil terbuka. Helen Wang keluar dari dalam. Melalui celah pintu yang terbuka, guru itu melihat dua wanita yang sedang merias wajah. Wajah kedua wanita itu terlihat mirip dan sedikit familiar. Hei hei, Nyonya Wang, Nyonya benar-benar bekerja keras hari ini. Untuk festival seni sekolah kami, Nyonya masih mempersiapkannya secara khusus. Helen Wang tersenyum tipis, aku bukan mempersiapkannya untuk festival seni kalian. Aku ini sedang bersaing dengan kakak laki-laki Aili Kin itu. Jika dia kalah hari ini, dia harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Wajah sang guru menjadi kaku. Jelas-jelas Helen Wang masih marah. Ini benar-benar tidak bisa ditengahi. Sepertinya permasalahan ini tidak bisa dihindari dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Guru perempuan itu terkekeh, Nyonya Wang benar-benar pemarah, Hei hei, dua orang di dalam mobil barusan kelihatannya familiar, apakah mereka adalah Aedes Gers. Helen Wang tersenyum penuh kemenangan, tidak terpikir kamu bisa mengenali juga. Benar, itu memang Aedes Gers. Keduanya datang untuk menjadi backduncher putriku. Tidak buruk, kan? Guru perempuan itu tersenyum canggung. Haha, bagus, tentu saja tidak buruk. Omong kosong, apa bisa tidak bagus, mereka adalah artis. Anggota Aedes Gers ini adalah wanita kembar. Mereka menjadi populer di survival show dalam dua tahun terakhir. Dan anak muda sekarang akan mengenal mereka. Meski tidak tahu, melihat tampilan luar, keterampilan menari dan menyanyi, pasti sudah cukup hebat, mengalahkan orang biasa, apalagi anak-anak. Keduanya menjadi backduncher untuk Candi dan itu pasti tiket kemenangan. Setelah mengatakan beberapa perkataan sungkan, guru wanita itu buru-buru kembali ke samping podium dan berkata kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, gawat sudah. Helen telah mengundang Aedes Gers. Dengan begitu, Tuan King pasti tidak punya kesempatan untuk menang lagi. Kepala sekolah mengerutkan kening, dia benar-benar tidak ingin melihat Thomas Kinn malu di tempat umum seperti itu. Baiklah, biar aku yang menengahi. Karena nyonya Wang ini memiliki sikap yang keras, aku bicara saja dengan Tuan King. Kepala sekolah datang ke belakang panggung dan melihat Thomas Kinn sedang menyisir rambut Aili King. Dia pun berjalan sambil tersenyum dan berkata, Tuan King, bagaimana kalau taruhanmu dengan nyonya Wang hari ini dilupakan saja? Tidak perlu seperti ini, kan? Thomas Kinn tersenyum tipis, bukankah dia ingin bertanding? Kalau begitu bertanding saja, Aili King juga berwajah tidak terima. Iya, bertanding ya bertanding saja, Huh. Melihat sikap Aili King, kepala sekolah tidak bisa berkata-kata, dan sudut mulutnya bergerak dan berkata dengan malu. Tapi, nyonya Wang telah mengundang seorang artis. Thomas Kinn masih tidak peduli, Oh! Sungguh, siapa yang dia undang? Aedes Gers. Thomas Kinn menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Kepala sekolah tidak berdaya, dia juga belum pernah mendengarnya. Tetapi kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti Aedes Gers tidak baik. Setidaknya Aedes Gers juga artis yang sudah debut. Penampilan menyanyi dan menari dilatih secara profesional yang berbeda dari orang biasa. Bahkan wanita dewasa saja kalah, apalagi gadis di bawah umur ini. Tuan Kinn, mereka adalah artis. Kalau mereka datang membantu, aku khawatir kamu tidak bisa menang. Meskipun guru yang memiliki keputusan akhir kali ini, tapi semua orang tahu siapa yang lebih baik dan buruk, tidak mungkin sekelompok orang memihak Thomas Kinn. Ini sudah terlalu palsu. Thomas Kinn mencibir, tidak masalah. Aedes Gers, aku belum pernah mendengar tentang mereka, biar mereka tampil saja. Melihat sikap Thomas Kinn ini, kepala sekolah juga tidak bisa berkata apapun. Ini juga terlalu berani kali. Pihak lawan saja sudah mengundang artis, tetapi mereka masih acuh-ta'acuh. Apa daya, Thomas Kinn sudah membuat pilihan sendiri. Jika pria ini benar-benar kalah, maka tidak bisa menyalahkan mereka juga. Dengan cepat, festival seni dimulai. Setelah pembawa acara melakukan upacara pembuka, pertunjukan pertama adalah Candi. Ketika Candi keluar dan dua gadis kembar mengikuti, penonton tercengang. Kemudian, pembawa acara berteriak. Selamat datang Aedes Gers. Tiba-tiba, para siswa di bawah baru menyadari bahwa itu adalah Aedes Gers. Tepuk tangan dan jeritan tiba-tiba terdengar dan semua orang sangat senang. Aedes Gers dan Candi mulai menari. Tarian Candi adalah tarian anak-anak biasa, lebih baik dari gadis Iain pada usia yang sama, tetapi juga tidak berbeda terlalu jauh. Namun, Aedes Gers menari dengan baik. Dengan bantuan dua orang ini, level tarian Candi sepertinya naik banyak, dan seketika merasa sangat hebat. Ada tepuk tangan terus-menerus dan semua guru serta siswa memuji dengan penuh. Penampilan ini benar-benar bagus, jangankan taman kanak-kanak, bahkan di seluruh sekolah juga tidak ada yang bisa membandingkan. Sebelumnya, mereka hanya menempatkan program taman kanak-kanak di awal untuk membuat acara lebih hidup, tapi di luar dugaan, acara pertama sangatlah bagus. Kepala sekolah dan beberapa pemimpin sekolah saling memandang, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Tamatlah, Tuan Kin akan mempermalukan dirinya sendiri. Kalau sampai nanti Tuan Kin berlutut, akan memalukan sekali. Lagu selesai dan tarian selesai. Aedes Gers mengambil mikrofon dan berkata kepada para penonton, Halo, kami adalah Aedes Gers. Perkenalan diri ini segera mendatangkan tepuk tangan dan jeritan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.